Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai nasus atau hidung dan organ penciuman atau penghidu yaitu olfaksi. Jadi yang kita akan bahas disini bukan hanya dari sisi anatomi, kita juga akan bahas dari sisi histologinya, juga dari fisiologinya atau bagaimana organ itu bekerja. Oke teman-teman disini kita akan punya 6 bagian bahasan, yang pertama kita akan belajar anatomi hidung atau nasus, kemudian anatomi sinus paranasal, yang disitu juga nanti kita akan belajar muara-muaranya, kemudian kita akan belajar mengenai inervasi dan vaskularisasi dari hidung. Kalau kita belajar mengenai inervasi, artinya kita belajar mengenai saraf, sedangkan belajar vaskularisasi artinya kita juga akan belajar mengenai pembuluh darahnya disitu. Kemudian kita akan belajar mengenai peran hidung sebagai organ respiratori, di mana kita tahu hidung juga merupakan salah satu organ pertama dari pernafasan, kemudian peran hidung sebagai organ penciuman atau penghidu, atau jaras dari nervus kranial yang pertama, pathway-nya. Oke, jadi kalau kita lihat hidung, itu berada di bagian tengah kepala, ini kepala tampakan depan, dan ini kepala di potongan sagital. Hidung berada di bagian tengah, kita lihat hidung tersusun dari satu tulang kompakta, yang kita sebut dengan osnasal. Ini ada kiri dan kanan, osnasal, dipisahkan oleh garis di bagian tengah, sehingga garis ini kita sebut dengan sutura internasalis. Nah, kemudian sisanya itu hanya lubang saja. Lubang bagian depan ini kita sebut dengan apertura nasalis anterior, atau nares anterior. Nah, bagian apertura ini nanti akan diisi oleh tulang, yaitu tulang rawan, yang ini tulang rawannya. Nah, sebelum melanjut ke situ, kita akan belajar dulu. Jadi, dari bagian depan kita bisa melihat hidung tersusun atas empat bagian utama. Yang pertama, ada radix atau pangkal hidung, kemudian ada dorsum atau punggung, ada apex puncaknya, dan ada ala atau sayapnya. Jadi, ada radix nasi, dorsum nasi, apex nasi, dan ala nasi. Ala itu artinya sayap, ala nasi kiri dan kanan. Kemudian, bagian apertura nasalis anterior tadi akan dibentuk oleh tulang-tulang rawan. Ini adalah ketiga jenis tulang rawan tersebut. Yang pertama, ada kartilago nasi lateralis. Ini yang bagian tengah, kartilago nasi lateralis. Kemudian ada kartilago alaris mayor, yang ini. Dia terdiri dari dua, yaitu krus atau cabang, yang krus yang lateral, yang ke sini, dan krus medial yang ke bagian dalam, ke bagian septum hidung. Kemudian, ketika ada alaris yang mayor, maka ada alaris yang minor. Alaris itu artinya sayap, mayor itu artinya besar. Jadi, ini terletak di bagian sayap, kartilago alaris mayor terletak pada ala nasi, di bagian sayap hidung, tapi dia yang penyusun terbesarnya, maka kita sebut dengan alaris mayor. Sedangkan ada bagian yang kecilnya, ini kita sebut dengan kartilago alaris minor. Nah, di sini panahnya ini ada dua, maka secara terminologi anatomi, I akan diganti jadi E, jika jumlahnya jamak. Begitupun dengan minor, minor saja, ketika jumlahnya singular, tapi ketika dia plural atau jamak, maka ditambah ES. Jadi, kartilagines alaris minores, ini. Kartilagines alaris minores, jika dia jamak. Tapi, ketika hanya ditunjuk satu, kita bisa sebut dengan kartilago alaris minor. Oke, lanjut. Sekarang ini rongga hidung. Sebelum itu, kita pelajari dulu, di bagian depan, ini bibir, di bagian paling menonjolnya ini. Ini namanya tuber vermilion. Kemudian di atasnya ada yang melengkung, seperti ini. Itu kita sebut dengan, seperti busur, oleh dewa cupid dulu. Jadi, kita sebut dengan cupid bow. Kemudian, ada lekukan di bawah septum nasi, itu kita sebut dengan filtrum. Kemudian, lubang hidung, ini. Lubang hidung, kita sebut dengan nares. Kemudian, dari nares, di bagian lateral, ini membentuk alan nasi. Di bagian dalam itu, sehingga terbentuk rongga kecil. Tempat kita, mohon maaf, kita ngupil. Itu kita sebut dengan vestibulum nasi ini. Vestibulum nasi. Jadi, vestibulum nasi ini hanya nampak di bagian lateral hidung. Kalau bagian medial, dia datar saja. Karena tersusun atas septum. Atau, pembatas hidung bagian tengah. Ini vestibulum nasi. Ini masih bukan bagian dari kafum nasi. Setelah vestibulum nasi, dia akan masuk ke dalam kafum nasi. Perbatasannya, kita sebut dengan limen nasi. Limen nasi. Nah, limen nasi seperti ini di kanan, di kiri. Kemudian di kanan seperti ini. Ketika dia bertemu, membentuk ruangan. Itu garis hayal. Kita sebut dengan apertura nasalis anterior. Oke. Kemudian, setelah masuk di kafum nasi, dia akan pergi ke belakang, menuju ke faring. Faring ada tiga. Ada nosofaring, orofaring, dan laringofaring. Hidung akan langsung berbatasan dengan faring bagian belakang. Atau yang paling atas. Kita sebut dengan nasofaring. Nah, perbatasannya disebut dengan, membentuk sebuah garis hayal lagi. Yang kita sebut dengan apertura nasalis posterior. Nama lainnya adalah kuana. Hidung kita bayangkan seperti segitiga seperti ini. Tapi, karena ada dua, ada lubang yang di sini, kiri, dan ada lubang yang kanan, maka kita bisa bagi menjadi kiri dan kanan, karena ada septum, ada pembatas di bagian tengahnya, seperti ini. Jika kita sudah berpikir hidung sebagai suatu ruangan, maka kita bisa mengetahui apa lantainya, apa dinding lateralnya, apa dinding medialnya, apa atapnya, apa batas depannya, dan apa batas belakangnya. Jadi, ruangan seperti ini. Berarti kalau ruangan, pasti tentunya mempunyai enam sisi ya. Nah, enam sisi. Yang pertama, kita belajar dulu, terserah dari teman-teman, kalau saya lebih sukanya bahas dari lantai dulu sebenarnya, lantainya ini. Jadi, hidung memiliki lantai. Lantainya apa? Lantainya itu ada, kita sebut dengan palatum. Atau langit-langit. Dikatakan langit-langit, karena lidah kita sebagai penentu. Lidah menunjuk ke atas, maka kita menyumpai langit-langit. Sedangkan bagi hidung, itu adalah lantainya. Jadi, atap dari kafum oris atau mulut adalah lantai dari hidung. Ini mulut, ini hidung. Atap dari mulut adalah palatum atau langit-langit, sedangkan langit-langit merupakan lantai dari hidung. Langit-langit sendiri atau palatum sendiri, tersusun atas dua jenis. Ada palatum durung, yang tersusun atas tulang yang ini, dan ada palatum mole, yang tersusun atas otot-otot dan jaringan ikat. Palatum mole, nama lainnya velum palatinum. Nah, palatum durung dan palatum mole. Palatum durung sendiri tersusun atas dua tulang lagi. Kita lihat ini. Ini namanya os maxilla processus palatinus. Kemudian dibatasi oleh ini, namanya sutura palatina transversa. Di belakang itu namanya os palatinus lamina horizontalis. Os palatinus lamina horizontalis. dibatasi oleh ini, sutura palatina transversa. Oke, itu lantai. Kemudian kita belajar atap lagi. Atapnya ini tersusun atas empat tulang, yaitu os frontal, os nasal, os nasal ini, kemudian os frontal, kemudian os etmoidal, dan os penoidal. Jadi dia punya empat atap. Baiknya jika kita belajar anatomi, kita membaikkan gambarnya dibanding menghapal kata-katanya. Jadi, ada os nasal, os frontal, os etmoidal, dan os penoidal. Kemudian, batas depannya, kita sudah pelajari tadi, ada apertura nasalis anterior, yang dibentuk oleh limenasi. Ini, limenasi. batas depannya. Batas belakangnya adalah kuana, nama lainnya apertura nasalis posterior. Kemudian, dinding medial ini, terutama tersusun atas tiga tulang. Terutama tersusun atas tiga tulang. Apa saja? Yang pertama dari bagian atas, ada bagian yang menurun dari os etmoidal, namanya os etmoidal lamina perpendicularis. Os etmoidal lamina perpendicularis, kemudian dari belakang namanya os fomer, kemudian dari depan ada namanya cartilago septinasi. Cartilago septinasi. Jadi, ada tiga tulang penyusun utamanya, meskipun beberapa itu, sampai sekarang itu sudah menemukan sekitar delapan, namun kita tahu yang utama itu adalah ini, adalah os peneidal lamina perpendicularis, sorry, ini ada kesalahan. Jadi, dinding medialnya itu, sebenarnya adalah os etmoidal lamina perpendicularis, kemudian os fomer dan os, dan cartilago septinasi. beserta dengan prosesus posteriornya. Meskipun ada lagi tambahan nanti dari os penyudal, di sini os etmoidal untuk part nasalisnya, kemudian ada juga bagian lamina vertikalis dari os palatina, namun tetap yang utamanya itu tiga, os etmoidal lamina perpendicularis, cartilago septinasi, dan os fomer. Kemudian, ini dinding lateralnya, dinding lateralnya, kita tersusun atas tiga konka utama, yaitu konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior. Meskipun ada lagi penemuan terbaru, ada di atasnya konka nasalis superior, ada namanya konka nasalis suprema. Nah, tapi secara umum kita cukup tahu, konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior. Jadi, dinding lateralnya itu seperti ini, tapi ada beberapa tangkai-tangkai yang masuk, yang melengkung seperti ini. Kalau kita lihat di gambar ini, ini konka nasalis inferior, dia melengkung, ini konka nasalis media, dan di atasnya ada konka nasalis superior. Nah, setiap bagian di bawah konka, disebut dengan miatus. Jadi yang ini, namanya miatus nasi inferior, ini bagian yang celah ini, namanya miatus nasi media, kemudian bagian atas, ada miatus nasi superior. Ini miatus nasi superior, kita bisa bayangkan seperti ini. Jadi kita punya atap yang bagian tengah, itu osteetmoidal, kemudian lantainya palatum, kemudian kita punya tiga konka, konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior, maka kita punya, satu, dua, tiga, empat, kita punya empat celah. Celah yang paling bawah, kita sebut dengan miatus nasi inferior, di atasnya miatus nasi media, di atasnya lagi miatus nasi superior, dan antara keduanya ini, kita sebut dengan resesus, atau celah sempit. Resesus, ini, resesus, karena di sini tersusun atas, os penoidal, dan os etmoidal, maka kita sebut dengan, resesus penoetmoidalis. Di resesus penoetmoidalis, itu tempat utama, dari, serabut-serabut, atau vila-vila olfaktoria, serabut saraf, olfaktori, untuk, organ penciuman. Oke, kemudian, kita lihat di sini, ini ada sinus paranasal. Sinus paranasal ini apa? Dia adalah rongga yang berada di kepala, yang berada di sekitar hidung. Dia berfungsi untuk proses, meringankan kepala, dan proses fonasi, atau, memberi warna pada suara. Kita punya empat, tipe sinus. Empat tipe, meskipun jumlahnya lebih. Sinus maksilaris, ini yang besar, di bagian, dalam, maksila, osigoma, ini. Kemudian, ada sinus frontalis. Ini, sinus frontal. Dia berada di sini. Ini yang sering dikatkan dengan sinusitis, biasanya itu sinusitis, maksilaris, sinusitis frontalis. Kemudian, di bagian, antara, bagian lateral dinding hidung, ada ini, selula etmoidalis, atau sinus etmoidal. Sinus etmoidal ini, sekarang kita sebut dengan selula, karena dia, kecil-kecil, sehingga kita sebut dengan selula. Dia ada kelompok yang selula anterior, selula media, dan selula posterior. Kemudian, di atap bagian dalam, ini ada sinus venoidal. Kalau kita lihat, ini, lamina etforlamina cribrosa, kemudian di sini, ada korpus osis venoidal. Jadi, sinus venoidalis, terdapat di dalam korpus osis venoidal. Ini. Ini kita tahu, fossa hipofisialis, kemudian ini, dorsum cella. Jadi, dia tepat berada di depan dari fossa hipofisialis. Itu adalah sinus venoidalis. Teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai muaranya, namun, untuk memudahkan, saya akan berikan gambaran yang seperti tadi. Kita punya empat celah. Yang pertama, paling atas, yaitu, resesus venoidalis. Dia merupakan muara dari sinus venoidalis. Jadi, hanya satu yang bermuara di situ. Resesus venoidalis merupakan muara dari sinus venoidalis, melalui apertura sinus venoidalis, atau pintunya. Langsung keluar, ke depannya. Kemudian ini. Ini adalah, miatus nasi superior. Yang bermuara di miatus nasi superior, hanya satu, yaitu, selula atau sinus venoidalis yang posterior, yang bagian belakang. Kemudian, yang bagian bawah dulu. Yang bagian bawah itu, tidak ada sinus yang bermuara di situ. Yang bermuara di miatus nasi inferior, hanya satu, yaitu ductus nasolocrimalis. Ini merupakan saluran air mata yang keluar ke hidung. Jadi, dari air mata, nanti, kalau teman-teman pelajari, ada stacus lacrimalis, nanti akan bersambung menjadi ductus nasolocrimalis, dan bermuara di bagian bawah sini, di miatus nasi inferior, melalui plika lacrimalis, atau katup hasner. Sehingga, itu menjadi alasan, mengapa saat kita menangis, kita juga beringus. Ternyata, air matanya itu juga jatuh, ke bagian hidung. Yang membuat, menangis itu menjadi seru, karena ada, menarik-narik, cairan dari hidung. Nah, ini kita selalu pelajari, ada resistus pened medalis, yang tempat muara dari spenoidal, kemudian ini muara dari, selula etnodalis yang posterior, ini tidak ada yang bermuara, dari sinus, dia hanya muara dari ductus nasolocrimalis, dan, semua sisa dari sinus-sinus itu, sinus frontalis, sinus maxilaris, itu bermuara di sini, di, miatus nasi media, tapi nanti ada bagian-bagiannya. Ini ada bagian-bagiannya. Jika kita memotong konka, konka nasalis media ini, saya potong, kita akan melihat seperti ini, ada, bulatan besar, namanya, bulat etnodalis, ini yang dibentuk oleh, selula etnodalis media, dan, ada titik-titik seperti ini, ini langsung merupakan muaranya. Jadi, selula etnodalis media, dia langsung bermuara, pada bulat etnodalis, ini, bulat etnodalis, di antara bulat etnodal, di sini ada prosesus unsinatus, jadi di antara bulat etnodal, dan prosesus unsinatus, ini, ada bulat etnodal, dan ada prosesus unsinatus, dia membentuk saluran di tengahnya ini, seperti celah, ini, karena celahnya berbentuk setengah bulan saja, maka disebut dengan, semilunar, celah itu hiatus, jadi ini hiatus semilunaris. nah, pada hiatus semilunaris, ada infundibulum etnodal, di bagian atas depan, ini, dia merupakan muara, dari selula etnodalis yang anterior, ini, kemudian, di bagian bawahnya lagi, tengah bawah, ada infundibulum maxilar, yang merupakan muara, dari sinus maxilaris, kemudian, sinus frontalis di mana? sinus frontalis, dia langsung bermuara pada hiatus semilunaris, meskipun, ada beberapa studi lagi, pendekatan, yang mengatakan bahwa, sinus frontalis bermuara, bersamaan dengan, selula etnodalis yang anterior, melalui infundibulum etnodal. oke, jadi, saya bisa beri pertanyaan, misalnya, dimanakah muara dari sinus maxilaris? jawabannya pada, pada hiatus nasimedia, di hiatus semilunaris via, atau melalui, via infundibulum maxilar, dimanakah muara dari, selula etnodalis media, jawabannya, pada, pada bulat etnodalis, di miatus nasimedia, seperti itu. apa sih sebenarnya, tujuannya, ada sinus-sinus ini? itu tadi, seperti fonasi dan, untuk, meringankan kepala. namun, apa, fungsi dari, konka-konka seperti ini? ada konka superior, ada suprema lagi, ada media, ada inferior, itu memberikan, permukaan yang lebih luas di hidung, agar, udara yang kita hirup, memiliki banyak, paparan dari, pembuluh darah, dan gesekan, sehingga, itu berfungsi untuk, menghangatkan udara, sebelum kita akan, menghirupnya, menuju ke, parean kimparu. nah, kita kan akan menghangatkan, maka kita butuh, pembuluh darah. pembuluh darah di sini, saya bagi menjadi dua, yang di depan, terutama dibentuk, di bagian septum hidung, ada namanya, locus kisilbah, yang membentuk, anjaman, sehingga kadang kita menyebutnya, dengan, plexus kisilbah, dia tersusun atas, lima arteri. yang pertama, ada arteri etnodalis anterior, arteri etnodalis posterior, kemudian ada, arteri sphenopalatina, kemudian ada, arteri palatina mayor, dan ada, arteri labialis superior, ramus septinasi. jadi ini, arteri labialis superior, ramus septinasi. di sini ada, arteri karutis eksternal, dia punya delapan cabang, fascial adalah cabang keempatnya, nanti berjalan, kemudian dia akan berlanjut, jadi arteri labialis inferior, ada arteri labialis superior ini, jadi arteri labialis superior, itu jalan di atas ini, kemudian naik ke atas, menjadi ramus septinasi. jadi ada lima penyusunnya, yang ini, arteri etnodalis anterior, arteri etnodalis posterior, arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, dan arteri labialis superior, ramus septinasi. anyaman ini, yang terletak di bagian depan, ini yang paling sering, ketika dia pecah, atau anak-anak main panas, dia mengalami fasodilatasi, mudah berdarah, ini yang menyebabkan, namanya epistaxis anterior, atau mimisan. sedangkan di bagian belakang, ini, ada anyaman yang dibentuk oleh, dua saja pembuluh darah, yaitu arteri sphenopalatina, dengan arteri etnodalis posterior, membentuk anyaman di bagian belakang, itu disebut dengan, plexus woodroof, ini, biasa, paling sering, mimisan, pada orang tua, atau mimisan belakang, atau epistaxis posterior. meskipun ada beberapa yang mengatakan, bahwa plexus woodroof itu, sebenarnya tersun atas vena, bukan dari arteri. Nah, kemudian, itu tadi, belajar mengenai, vaskularisasi dan hidung. Sekarang, untuk innervasinya, kita bagi, juga ada dinding lateral, dan ada dinding medial, yang selalu ada, di dinding lateral, dan dinding medial, karena dia ada di atap, yaitu ini, nervus olfaktorius, atau vila olfaktoria, saraf bagian penciuman. Nah, untuk di bagian lateral dulu. Di bagian lateral, kita bisa menjumpai, nervus etnodalis anterior, kemudian, ada nervus maxilaris ini, nervus maxilaris, kemudian, nervus palatinus mayor, nervus alveolaris superior, dan nervus infraorbitalis. Kita lihat, jadi ini adalah, innervasi dinding lateral. Kalau dinding medial, kita hanya menjumpai juga dua, selain olfaktorius, ada dua, yang pertama dari belakang, nervus nasopalatinus, dan nervus etnodalis anterior. Ini di bagian dinding medial, atau di septum nasi. Saraf-saraf ini, terutama yang nervus etnodalis anterior, kita lihat dia berjalan ke depan, dia menginervasi suatu area, yang di bagian depan sini. Ini konkanasalis media, pada bagian depan, dia akan melengkung sedikit, di depan antrum media, ini melengkung sedikit, kita sebut dengan agrenasi, bagian tojolan sedikit. Di sini terdapat banyak reseptor bersin, jadi ketika kita, misalnya kita mengorek-ngorek hidung, cuma sampai di vestibulum, rasa bersin itu belum muncul, tapi ketika debu berhasil melewati, bulu hidung, oh ya ini bulu hidung, bulu hidung kita sebut dengan fibrosia, ketika debu ini berhasil tidak tertahan di sini, dia akan lanjut ke depan sini, ini namanya agrenasi, itu dienerfasi oleh nervus etnodalis anterior, tempat reseptor bersin, jadi ketika debu sampai situ, baru kita akan refleks untuk bersin. Itu mekanisme pertahanan tubuh secara mekanik. Nah, ini kita lihat. Jadi, apa peran hidung dalam sistem pernafasan? Jadi hidung ini organ yang pertama dilalui oleh udara, sebelum dia menuju ke parian kimparu. Nah, ada struktur yang penting di situ, yang pertama kita lihat. Di sini ada glandula-glandula, kelenjar-kelenjar, kalau di bagian olfaktori, jadi ini kita bagi dua, ada olfaktori epithelium, ini yang bagian atas saja untuk penciuman, dan ada respiratori epithelium ini. Apa struktur yang penting? Pertama, kita mengetahui peran hidung sebagai penyaring udara. Sebagai penyaring, tentu dia butuh penyaring. Penyaringnya adalah fibresia atau bulu hidung. Yang kedua, berfungsi untuk menghangatkan udara. Menghangatkan udara adalah dengan memperbanyak pemeludaranya. Jadi ada anyawan plexus kiselbah dan ada plexus woodroof. Selain itu, ada pembentukan luas permukaan yang diperbesar, melalui adanya konka. Konka nasalis inferior, konka nasalis media, dan konka nasalis superior, meskipun ada konka nasalis suprema, itu memberikan gaya gesek yang lebih tinggi, yang berfungsi untuk menghangatkan udara. Kemudian, ada fungsi untuk mengatur kelembapan udara, yang juga diatur tadi oleh pembulu udara. Kemudian, di sini ada fungsi untuk menangkap partikel debu dan kotoran. Itu oleh fibresia, tapi ketika lolos, di sini ada fungsi dari kita lihat ini. Di epithelium respiratory, ada sel goblet atau sel calciformis, sel goblet ini. Ini, dia berfungsi menghasilkan musim, mukus, nanti akan melapisi permukaan epithel respiratory, dan di situ ada silia. Jadi, kita lihat perbedaan antara olfactory epithelium. Di sini, dia tidak memiliki silia, sedangkan untuk respiratory epithelium, di atasnya ada silia. Nanti, yang silia ini akan bergerak ke arah depan, ke arah luar. Ketika ada debu di bagian dalam, dia akan sapu, mendorong, keluar, dan menjadi kotoran hidung. Jadi, ada peran dari sel goblet pada epithelium respiratory, dan ada silia di atasnya. Jadi, ini peran hidung sebagai organ pernafasan. Kemudian, untuk penciuman, Jadi, kalau penciuman, dia hanya 5, kurang lebih sekitar 5 cm persegi di bagian atas, di recessus penoedmoidalis, di bagian atas ini. Kemudian, kalau kita lihat ini epithelnya, dia tersusun atas 3 sel. 3 sel, yaitu olfactory receptor cell, ada supporting cell atau sel sustentacular, dan ada sel basal. Di sini ada sel basal, yang ini, sel basal ini nanti dia akan bisa berganti menjadi sel olfactory receptor, ini olfactory receptor cell, sehingga jika kita mengatakan bahwa saraf itu mati, bersifat irreversible ketika dia rusak, jadi tidak bisa digantikan, ada pengecualian. Pengecualian itu ada 2, yang pertama untuk olfactory dan hipocampus. Nah, salah satu pengecualian yang pertama adalah untuk olfactory, di mana olfactory receptor cell itu bisa digantikan oleh basal cell, atau progenitor cell-nya ini, basal cell. Ketika ini rusak, otomatis akan digantikan oleh sel basal, itu akan berdiferensiasi menjadi olfactory receptor cell. Ini sel basal nanti yang bisa berganti menjadi olfactory receptor cell, itu kurang lebih sekitar setiap 8 minggu atau 2 bulan. Jadi, setiap 8 minggu atau setiap 2 bulan, olfactory receptor cell itu biasa dia mengalami degenerasi sehingga dia mati, kemudian akan digantikan, atau sel basal itu akan berdiferensiasi menjadi olfactory receptor cell. Kemudian supporting cell, sesuai fungsinya dia sebagai penyokong atau sustentacular cell, dan ini olfactory cell itu sebagai reseptornya. Jadi, dia menerima odoran, dia menerima odoran atau zat bau yang akan diterima dan mengaktifkan impulsaraf. Jadi, olfactory receptor cell merupakan kemoreseptor. Dia mengubah senyawa kimia odoran menjadi impulsaraf. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi, ini odoran atau bau. Jadi, kalau kita tahu, olfactory receptor cell itu jumlahnya sangat banyak dan dia bisa mendeteksi berbagai macam jenis odoran. Odoran ini ketemu ini menjadi aroma apa, itu ditentukan oleh masing-masing kespesifitasan dari olfactory receptor cell. Jadi, ini ketika ada odoran, dia akan bertemu dengan reseptor di sini, terutama ini paling sering sih adalah GCPR atau G-Couple Protein Receptors. Nanti akan mengaktifkan, mengubah protein ini, protein G, akan aktif. kemudian akan mengaktifkan adenilat ciklase, merupakan enzim adenilat ciklase ini nanti yang akan mengubah ATP menjadi CIMP. CIMP ini nanti berfungsi sebagai second messenger yang akan berfungsi untuk mengetuk, membuka kanal. Dia akan membuka kanal natrium dan kalsium. Sehingga ketika natrium masuk dan kalsium masuk, otomatis terjadi depolarisasi. Jika kita ingat lagi pembelajaran saraf, ketika natrium masuk, maka akan terjadi depolarisasi. Ketika sentuhan depolarisasi melewati minus 55 milivolt, maka otomatis terjadi depolarisasi. Karena pada resting potensial membran itu biasa sekitar 70 milivolt. Nanti kita belajar di lain waktu mengenai saraf. Nah, di sini, hidung memiliki kurang lebih sekitar 10 juta reseptor olfactory, di mana dia bisa membedakan 400 tipe-tipenya. Dia punya 400 tipe fungsional yang bisa membedakan odoran-odoran tertentu. Nah, ini yang terakhir atau jaras dari olfactory. Jadi, ketika odoran tadi sudah aktif, impuls saraf itu akan dihantarkan ke sini. Masuk oleh, diserap oleh olfactory reseptor sel. Nah, sebelum dia masuk, bagaimana odoran itu bisa bertemu dengan reseptornya, kalau kita lihat, di sini ada namanya, di bagian histologinya, ada glandula, namanya glandula bauman. Olfactory glands. Glandula bauman. Ini dia menghasilkan mukus. Mukus ini yang akan berada pada permukaan dari epithelium olfactory, yang sekitar kurang lebih 5 cm persegi di bagian atas. Mukus ini diproduksi gunanya apa? Saya beri contoh. Misalnya, kita meletakkan sebuah gula pada ujung lidah. Tanpa kita sentuhkan, kita lap dulu, kita keringkan, kemudian kita taruh gula. Kemudian, apakah kita merasakannya? Tidak. Jadi, molekul tersebut, atau odoran tersebut, kalau di gustatory namanya tastan, kalau di hidung namanya, untuk penghidung namanya odoran, dia harus terlarut. Jadi, fungsi dari mukus ini adalah melarutkan odoran, supaya bisa ditemukan oleh reseptor tadi, yaitu GCPR, reseptor dari olfactory. Nah, ketika dia berhasil terserap, dia akan masuk, dia akan bertemu dengan mitral cell. Ini, mitral cell. Nah, ketika odoran ini masuk, ini mukus melarutkan, odoran nanti akan diubah dari sinyal kimia menjadi impuls saraf oleh olfactory reseptor cell. kemudian akan dibawa, ini ganglion bipolar, dia akan dibawa, bertemu, bersinaps dengan mitral cell. Di sini, bersinaps dengan mitral cell. Kemudian dibawa, masuk. Jadi, ini sudah bagian dari otak, sedangkan ini, yang turun-turun ini, kita sebut dengan serabut saraf nervus kranial 1 atau saraf olfactory. Sehingga, saraf terpendek yang berada di ekstrakranial, perjalanan saraf terpendek di ekstrakranial adalah nervus 1 atau nervus olfactory. Karena dia, hanya turun melalui serabut-serabut ini. Ini serabut-serabut kribiform dari lamina etforamina kribrosa. Kribrosa itu artinya seperti saringan. Ini dia turun seperti ini. Ketika dia naik di bagian atas ini, dia naik ke arah ini. Namanya bulibus olfactorius. Kemudian berjalan lagi menuju ke traktus olfactorius. Dari traktus olfactorius, dia akan bercabang 3 di sini. Sehingga kita sebut dengan trifurcasio olfaktoria. Ini tadi saringannya yang saya sebut dengan lamina etforamina kribrosa seperti saringan. Jadi kan saraf hidung tadi dari bawah sini masuk ke foramina kribrosa, menuju ke bulbus olfactorius, kemudian berjalan ke traktus olfactorius, kemudian bercabang jadi 3. Ini bercabang jadi 3. Ini kita sebut dengan trifurcasio olfactorius. Dia berbercabang jadi 3. Ada yang ke lateral, ke medial, dan ke bagian tengah. Yang ke lateral, ini yang ke lateral. Namanya stria olfactorius lateralis. Kemudian ada stria olfactorius medialis, dan ada stria olfactorius intermedius. Yang ke lateral, dia akan menuju ke bagian sini, di cortex pre-piriformis, di sini ada amygdala, amygdaloideum, corpus amygdaloideum. Kemudian yang intermedius ke bagian tengah, di sini, substantia perforata anterior. Ini perforat ini, karena ada lubang-lubang ini, disebut, substantia perforata anterior. Dan yang bagian medial, dia biasakan bersinaps di bagian sini, di area subcalosa, area brodman 25, di sekitar subcalosa. Ini calosa, corpus calosum, rostrum genu truncus plenium, dari corpus calosum. Di bagian bawah sini, ada komisura anterior. Dia bersinaps di area sini, di area brodman 25, atau area subcalosa. Ada yang penting di sini, yaitu, dari trifurcasi olfactorius, kemudian menuju ke stria olfactorius lateralis, dia menuju ke corpus amygdala. Di amygdala ini, kita tahu dia pusat emosi. Itulah mengapa, bau-bau tertentu, atau odoran tertentu, dia bisa mempengaruhi, mengapa kita mempengaruhi mood kita. Misalnya kita mencium sesuatu, yang tidak mengenakan, kita jadi bad mood, mencium sesuatu yang mengenakan, misalnya aromaterapi, kita jadi lebih segar. Itu karena ada fungsi dari, stria olfactorius lateralis, yang menuju ke corpus amygdala, atau pusat dari emosi. Nah ini, sedikit saya bahas saja, ada brodman area, pada otak, di mana brodman ini membagi kepala, atau membagi cerebrum, ke dalam kelompok-kelompok, yang sesuai dengan fungsinya. Karena otak ini, sedikit saja berbeda jarak, dia sudah berbeda struktur dalamnya. Jadi brodman ini, mengkelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalnya 1, 2, 3 ini, area brodman 1, 2, 3, seperti pusat somatosensori, area 4 ini pusat somatomotori, kemudian 17, 18, 19, untuk area penglihatan, 39, 40, 22, ini masuk ke dalam area wernik, atau wicara sensorik, 44, 45 area broka, kemudian 43 ini gustatori, untuk pengecap, kemudian 41, 42 itu untuk pendengaran, jadi itu, seperti itu. Dia membagi ke dalam areanya. Karena di sini, bagian medial, untuk penciuman itu, area brodman 2, 5, di sini tidak kelihatan, karena ini bagian tampakan lateral. Oke, ini referensinya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ketikan pada kolom komentar. Ini pesan saya, jika kita belajar anatomi, anatomi memang berhubungan dengan jasad, tetapi ingat, jambung ini dipersembahkan untuk kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.